Halo Takara Tomi dan Sandrio melakukan kolaborasi Lalu mereka merilis sebuah Beyblade Dengan ikonik karakter yang pasti sudah kita kenal Yaitu Hello Kitty Ya, kalian tidak salah Hello Kitty Tapi sebelum kita bahas ataupun bedah Beyblade ini Gue ingatkan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya Oke, langsung saja Kita bahas Beyblade Astral Hello Kitty Berkisar dengan harga kurang lebih Rp350.000 Belum termasuk ungkir Astral Hello Kitty Over Revolve Zero Adalah Beyblade terlucu yang pernah gue punya saat ini Dan juga salah satu favorit dual Dirilis di Jepang sebagai booster pada tanggal 17 September 2022 Bertipe stamina dan bisa berputar kedua arah Masuk ke dalam burst system Juga dynamite battle layer system Warna yang diambil untuk Beyblade Astral Hello Kitty Berwarna merah putih dan juga biru Mengambil wajah Hello Kitty untuk DB core nya yang sangat sayang sekali untuk diadu dan lebih cocok untuk dipajang ataupun sebagai koleksi Blade yang digunakan bernama Astral Bertipe balance dan mencuri spin musuh dengan bagian karetnya saat berputar ke arah kiri dan menyerang musuh dengan kuat saat berputar ke arah kanan menggunakan bagian metalnya Astral Hello Kitty menggunakan armor tipe Zero Memiliki desain mulus dan juga simetris Dan desainnya ini memberikan berat yang seimbang dan juga stamina yang kuat Mirip seperti armor tipe 10 ataupun tipe 10 Tipe Zero adalah salah satu armor yang paling berguna dan sangat cocok jika dikombinasikan dengan tipe defense dan stamina Astral Hello Kitty menggunakan disc tipe over Berdesain bulat dan mempunyai potensi menyerang Begitu juga defense yang sangat kuat dan termasuk salah satu disc yang paling berat Dengan beratnya yang ideal ini, disc tipe over sangat cocok dengan segala jenis kombinasi Desainnya ini adalah bentuk penghormatan untuk disc tipe oval dan juga tipe Zero Tip atau driver yang digunakan oleh Astral Hello Kitty adalah tipe Revolve Mempunyai desain piringan yang bisa berputar Mirip seperti milik Eternal Archer Hercules kemarin Piringannya ini membantu Beyblade-nya agar sulit untuk di-drop Driver tipe stamina ini juga mempunyai kekuatan tambahan Guna menambah kekuatan menyerang untuk Beyblade-nya sendiri Driver ini debut bersamaan dengan booster Astral Hello Kitty Yang mana artinya belum banyak info yang bisa kita kupas mengenai driver ini Oke guys, tadi part mengenai Beyblade Astral Hello Kitty Sudah saatnya kita tes performa Beyblade ini melawan Beyblade yang lainnya So, let's go Marky Bell Okay guys, kita sudah ada di arena dan kali ini kita akan mencoba performa test battle dari Astral Hello Kitty melawan beberapa Beyblade yaitu Archer Hercules, Dead Phoenix, Lalu ada Bushing Asura dan juga ada Glodinus Okay, karena dia bisa berputar kedua arah jadi mungkin kita akan melakukan battle 2 life spin, 2 rage spin ya untuk Astral Hello Kitty Okay, battle pertama mungkin bisa lawan Glodinus ya Ready, go, shoot Okay, Blodinus mempunyai gerakan yang sangat agresif seperti video spin ya Sudah jelas karena dia aktif attack dan juga life spin Tapi apakah Astral Hello Kitty bisa menghasilkan dari Blodinus disini karena dia aktif stamina ya Ya, okay, stamina di Blodinus hampir habis Blodinus sudah kasih kalah stamina karena drivernya ini yang buat dia gerakannya cukup cepat tapi stamina yang tidak cukup efisien Okay, untuk battle kedua mungkin kita bisa lawan Archer Hercules ya Ready, go, shoot Sama-sama tipe stamina disini jadi pasti serangannya tidak begitu banyak tapi adu stamina ya Pasti diam di tempat dan tentu di banyak sekali benturan disini Archer Hercules mulai kehilangan kesimbangannya dan Archer Hercules mencari sekali hampir menyalahkan Astral Hello Kitty ya Jadi dia masih kuat Okay Mungkin untuk next battle kita disalah ganti jadi life spin karena ini life spin Jadi ini kalau misalkan kalian beli paketnya sudah ada alap untuk mengganti spinnya Okay, Astral Hello Kitty sudah life spin disini Untuk lawan pertama mungkin kita bisa melawan Bushin Astral To defense 3,2,1, go, shoot 3,2,1, go, shoot Boom Meskipun to defense tapi Bushin Astral melakukan sedikit perlawanan disini dan Ya bisa dilihat Apatah aku kita ini punya warna yang sangat darang sekali untuk cek life spin masih belum masih ada yang bisa mengalahkan masuk luar jadi asal WP ini melawan dead phoenix 3 2 1 go shoot go shoot waduh sayang sekali untuk armor dead phoenix dia lepas duluan di awal battle tapi makin kita bisa lanjut dulu sedikit dari battle ini dead phoenix terus menyerang dari astral holokity cuman asal oke dead phoenix burst disini ya astral holokity melawan dead phoenix 2 2 go shoot go shoot wuh banyak sekali benturan yang dilakukan oleh dead phoenix menggunakan metal armornya tapi astral holokity masih diam di tempat dan juga mempunyai stamina yang kuat sementara dead phoenix stamina nya akan habis disini dan 2 2 nya akan habis disini stamina nya oke sangat nyaris sekali tapi dead phoenix bisa mengalahkan astral holokity dalam titul stamina tadi ya mungkin benturan nya kurang kuat tapi ya seperti itulah performa dari battle astral holokity kita tidak akan terlalu mengexpose nya terlalu banyak karena gue juga ada ide untuk video selanjutnya mungkin kita akan melakukan turnamen bayblade ya jadi ya tadi performa dari battle dan astral tunggu video selanjutnya untuk battle mungkin turnamen kecil battle dengan 62 dan kita balik lagi ke studio oke guys tadi pembahasan mengenai bayblade astral holokity dan juga performanya untuk segi desain jujur gue suka karena bayblade ini bisa dibilang sangat lucu dan untuk segi performa dari battle ya bisa dibilang bayblade ini overwhelm mungkin karena gue belum punya tipe dynamite battle layer system jadi ini baru satu-satunya dari channel ini mungkin kedepannya kita bisa menambah lagi tipe dynamite battle layer system kalau kalian suka dengan bayblade ini atau kalian tertarik untuk mengkoleksinya saja kalian bisa klik link di deskripsi untuk pembelian di salah satu toko online jangan lupa subscribe dan nyalakan bell notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video gue berikutnya dan seperti biasa sorry kalau misalkan gue ada salah kata atau salah penyampaian info gue Ricky and see ya